Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys disini ada sebuah kiriman kabar duka yang dikirim oleh kawan-kawan sekalian ke Instagram saya Yaitu Makcik Sa'diah Sudah Tiada Ini kisah inspirasi yang diangkat oleh salah satu channel Youtube untuk iklan raya guys Allahu Akbar yang memang pada masa itu memang viral sangat dan saya membuat reaksen juga Dan sekarang Makcik Sa'diah ini sudah tiada guys Allahu Akbar Kisah Makcik Sa'diah yang rutin menghantar makanan ke IPD Krik Setiap hari menyentuh hati ramai orang hingga menjadi inspirasi iklan raya Oke inilah foto beliau Allah Almarhumah ya Masya Allah Ini kisah benar-benar membuat kita sadar guys Betapa Allahu Akbar Kasih sayang orang tua ya Berarti ini meninggalnya September Tanggal 5 hari ini berarti ya 2021 guys Oke guys sebelum kita membacanya bersama Mari kita kirimkan fatihah kepada beliau Wa ala hadhi niyah bi kulli niyatin saliha al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina suratal mustaqim Surat al-lazhin anamta alayhim Ghairi al-mawdubi alayhim Wa radhalin Amin Allahumma aqfirlaha Warhamha wa'afiha wa'afiha wa'afanha wa'akirim nuzulaha Wa wasi madakhalaha Wa aqsilha bil-mai Wa seljuh al-barat Wa nakihah minal khataya Kamaynak al-thawbul abiyadu Minal danas Allahumma sallala sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunia Hassana fil akharati Hassana Kena'atabanna Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Amin Ya Rabbil Alamin Ok Disini disebutkan Sa'diyah Abdullah Balu anggota polis yang menyentuh hati Orang ramai melalui rutin harian Mengantar makanan ibu ke ibu pejabat polis daerah IPD Gerik Selama 37 tahun meninggal dunia Disini pada Sabtu Allahumma akbar Allahyarhamah Sa'diyah 84 Masya Allah Umur dia 84 Menghembuskan nafas terakhir di hospital Gerik Sekitar jam 12.40 tengah hari Selepas beberapa hari Dimasukkan ke wak akibat sakit tua Anak bongsunya Wan Jailani alias 50 tahun Berkata keadaan kesihatan ibunya Yang lebih dekat dengan Panggilan makcik Sa'diyah Itu mula merosot Sejak bulan lalu Selepas terjatuh di bilik mandi Yang mengakibatkan Setruk sebelah badan Allahu akbar Allah Saya teringat guys Nenek saya juga pernah terjatuh Masa dekat bilik air kan Allah Astagfirullah Ok lanjut kat sini Keadaan kesihatan emak Memang tak beberapa baik Dalam beberapa minggu ini Dan sudah beberapa kali Dimasukkan hospital Ok Kali pertama dan kedua Keadaan emak Selepas keluar hospital Baik-baik saja Makan juga Berselera Cuma dalam tiga hari lepas Keadaan emak Semakin uzu Kami bawa semula Ke hospital Dan emak terpaksa Menggunakan bantuan Oksigen Karena keadaannya Yang semakin Tenat Katanya ketika Dihubungi sinar harian Pada Sabtu Wan Jailani berkata Mereka sekeluarga Ridha Dengan Pemergian Allah Ya Rahmat Dan turut Merakamkan Ucapan terima kasih Atas keprihatinan Orang ramai Yang turut bersedih Dengan Kepergian Ibunya itu Menurutnya Ibunya itu adalah Seorang perwira Dan pejuang Sama seperti Allah Ya Rahmat Bapak Alias Nik Daud Yang terkoban Dalam serangan Hendap komunis Ketika bertugas Pada tahun 1975 Allahu Akbar Berarti ini Memang Pejuang Guys Allah Sepanjang hayatnya Mak tak pernah Lupakan pengorbanan Dan sejarah Arwah Bapak Dia adalah Perwira sebenar Di hati kami Allah Kisah Makcik Sa'diyah Kembali Tula Tahun ini Selepas menjadi Inspirasi Sebuah iklan raya Saji Sempenak Aidilfitri 2021 Rutin beliau Mengasuh Basikal Dari rumahnya Ke kampung Padang Kuala Kenderong Ke IPD Geri Sejauh 5 Kilometer Setiap hari Bagi menghantar Makanan kepada Petugas Di situ Walaupun Suaminya Telah Meninggal Dunia Allah 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 Saya baru tahu Kat sini Ada yang Masa Saya Mereaction Video Ada yang Cakap Anak Dia Ada yang Cakap Suami Dia Tapi Dengan Adanya Berita Ini Allah Akbar Memang Betul Di sini Dikatakan Bahasanya Adalah Suami Yang Telah Meninggal Dunia Saat Dia Melakukan Perkara Sama Seperti Hari Selama 37 Tahun Sebagai Tanda Ingatan Kepada Arwah Suaminya Yang Pernah Bertugas Di IPD Berkenaan Allahu Akbar Guys Oh Sedih Betapa Besar Cinta Makcik Ini Allah Ya Rahmani Kepada Suami Dia Allahu Akbar Pada Tahun 2012 Saat Dia Berhenti Melakukan Rutin Penghantar Makanan Selepas Insiden Terjatuh Besikal Alright Guys So Ini Memang Astaghfirullah Al-Azim Kita Doakan Semoga Al-Marhum Dan Al-Marhumah Ini Dijadikan Alih surganya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Saya Teringat Kepada Nenek Saya Pastilah Kawan-kawan Semua Kan Ada Kisah-kisah Tersendiri Daripada Nenek Kita Atuk Kita Tapi Masya Allah La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Makcik Makcik Sakdiah Sangat-sangat Besar Cintanya Kepada Suaminya Sehingga Dia Menghantarkan Selama 37 Tahun Menghantar Makanan Tanda Ingatan Kepada Arwah Suaminya Mungkin Kalau Kita Cari Perempuan Yang Macam Ni Di Zaman Sekarang Mungkin Tak Ada Betapa Besar Cintanya Allahuakbar Mengabdikan Diri Macam Itu Taat Patuh Kepada Suaminya Mengenang Suaminya Senantiasa Bersedekah Atas Nama Suaminya Saya Saya Katakan Seperti Ini Dia Allah Memberi Makan Kepada Pegawai Pegawai Yang Ada Di IPD Mestilah Dia Khususkan Untuk Suaminya Dan Ini Merupakan Sebuah Hal Yang Sangat Sangat Allahuakbar Membuat Kita Sadar Betapa Betapa Besar Cinta Daripada Makcik Sa'diah Ini Kepada Suami Dan Kita Perlu Belajar Juga Untuk Senantiasa Mencintai Orang Yang Telah Bersama Kita Jangan Sampai Mengecewakan Macam Itu Dan Masya Allah Akbar Semoga Allah Mengampuni Dosa Dosanya Dan Menjadikannya Ahli Surga Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ini Merupakan Sebuah Pelajaran Penting Bagi Kita Untuk Senantiasa Mengingat Orang Orang Yang Kita Sayangi Dan Mengirimkan Pahala Kepada Mereka Setidaknya Kita Memberikan Makan Anak Yatim Fakir Miskin Ataupun Kawan Kita Dan Niatkan Untuk Keluarga Kita Ataupun Orang Yang Kita Sayangi Oke Guys Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Semoga Kawan Kawan Mendapatkan Pelajaran Sangat Penting Daripada Kisah Ini Daripada Kejadian Ini Yang Mana Kejadian Ini Memang Sangat Jarang Sekali Kita Temukan Di Tahun 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 Kemarin Kita Takkanlah Dapat Sesosok Yang Mulia Iaitu Makcik Sa'diah Sangat Sangat Jarang Guys Allahu Akbar Saya Ucapkan Takziah Kepada Keluarga Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kesabaran Yang Besar Dan Juga Ketenangan Dalam Hati Dan Insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menggantikan Makcik Sa'diah Ini Dengan Yang Terbaik Lagi Insya Allah Kurang Lebihnya Saya mohon Maaf Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh